Alhamdulillah, yang kena tahan itu sekarang bercerita sendiri. Yang ditahan di poros itu, karena yang lulu-lulu, yang lulu-lulu, buang yang belum lunas, dan tiada diurus nih. Tahan di poros itu. Kenapa saya tahu? Karena keluarganya datang kepada saya, Pak, tolong lepaskanlah suami-suami kami. Suami-mu kenapa saya tanya? Suami kami ditahan di poros dari dulu dulu. Kamu tinggal di mana? Kami tinggal tanjipinan. Kamu tinggal di mana? Kami tinggal di daik lingkar. Hanya delapan orang saja orang rempang. Yang lainnya bukan orang rempang semua. Saya bilang tidak tolong kepada mereka yang juru-lamu. Ini pun susah. Nanti saya keluar tahanan akan saya buka semua. Biar masyarakat tahu bahwa ini kerjaan daripada provinsi, daripada provinsi kepulauan Riau. Saya tidak sebut orangnya, tapi kira-kira ada di sana Bapak Ibu sekalian Riau. Tapi rupanya Allah mengkuasa, betul? Allah membalikkan ceritanya sebentar saja. Tak sampai tiga pulang. Sudah terbalik semuanya. Dan mereka sudah mulai tahu. Kalau saya tak membantu mereka, Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak. Perintah ini sudah saya laksanakan langsung, Bapak Ibu. Perintahnya kembang harus selesai. Tapi pernah Ibu lihat saya yang menyelesaikan ini dengan menggusur mereka? Tidak maaf, saya. Tapi saya tidak boleh membangkan kepada Pak Presiden dan kepada Pak Menku, Bapak Ibu sekalian. Karena saya diberketeratakan oleh Allah SWT melalui. Menyampaikan kepada para pengunjung, kalau misalnya aksi demonstrasi yang pecah kemarin di BP Batam terkait Pulau Rempang itu, ada indikasi keterlibatan oknum dari Pemprov Kepri. Tanggapannya gimana Pak? Ya, saya kira wali kota sudah beberapa kali juga bicara sama saya. Tapi saya tanya siapa, beliau tidak berani menyampaikan. Kalau informasi-informasi yang tak pasti, tak jelas, tak usah disampaikan. Beliau bicara, harus ditanggung jawab. Kalau betul oknum Pemprov Kepri, jelaskan siapa. Tidak apa-apa. Gitu, supaya jelas tahu. Jadi jangan lempar bola bangsa? Jangan begitu. Kita jangan karena ketidakmampuan kita mengatasi sesuatu, kita lempar ke pihak lain. Setelah itu tidak bijak. Sudah sekarang bagaimana fokus saja BP, melanjutkan ini supaya ini selesai dengan baik. Tidak usah buat image-image, opini-opini yang membuat ricuh lagi gitu ya. Nah, saya kira udah lebih dewasa aja lah kita memimpin lebih bagus. Selesaikan ini karena itu investasi penting buat kita. Masyarakat juga harus ditangani dengan baik. Kan kemenangan ini sepenuhnya ada di BP Batam. Kita kan udah bilang dari awal kita mendukung. Kita mendukung. Makanya kita sekarang ya, kalau memang dibutuhkan, diperlukan, kita dorong, dukung, bantuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.